Selamat pagi, Bang Iwa. Dengan pengawalan ketat tim penyidik Satuan Narkoba Floresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat siang penyanyi Rep Iwake diantar ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Jakarta Timur. Nyanyi yang terkenal dengan lagu Bebas ini mendapat rehabilitasi, usai dua kali menjalani asesmen di Badan Narkotika Nasional. Kamu sudah siap hidup-hidupnya, Bang? Ya, akan menghubungi, menghubungi, dan balik sehat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat. Didampingi kuasa hukum dan istrinya Iwake tiba di RSKO Cibubur. Iwa langsung dibawa ke ruang isolasi untuk menjalani tahapan rehabilitasi. Salah satunya proses detoksifikasi untuk menghilangkan kandungan narkotika di dalam tubuhnya. Sementara meski direhabilitasi, proses hukum terhadap Iwake akan tetap berjalan. Kami kemarin sudah kelasan gelar perkara yang kedua, dalam hal layak atau tidak yang bersangkutan ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis. Dan kesimpulan dari tim penyidik, kesimpulan dari tim penyidik yang bersangkutan layak untuk ditempatkan di lembaga tempat rehabilitasi medis. Sebelumnya Iwake Kusumo tertangkap tangan membawa ganja dalam bungkusan rokok oleh petugas bandara di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta saat hendak menuju Makassar. Dimas Arief Setiawan, Noval Yu Henry melaporkan untuk NET.